Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan pembelajaran matematika Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal cerita materi FPB dan KPK Ibu akan langsung ke contoh soalnya saja ya Jadi ada soal nomor 1 Gilang membawa 20 permen dan 24 biskuit ke sekolah Biskuit dan permen tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama Berapa teman Gilang yang akan mendapatkan permen dan biskuit tersebut? Nah dari soal cerita ini Kita bisa tahu soal ini termasuk FPB atau termasuk KPK Dari beberapa kalimat atau kata yang ada di soalnya Nah kalau di soal ini Jadi yang menentukan dia FPB atau tidaknya adalah kata-kata Dibagikan dengan jumlah yang sama Jadi kalau dalam soal cerita ada kata-kata atau kalimat seperti ini Ini bisa salah satu ciri dari soal FPB Dan nanti akan ditanya itu berapa banyak Berapa banyak jumlah teman Gilang yang akan mendapatkan permen dan biskuit tersebut Jadi nanti ciri-ciri pertanyaannya juga akan seperti itu Gitu ya Oke Selanjutnya karena kita sudah tahu kalau ini adalah soal FPB Maka langsung dikerjakan saja Kita buat dulu pohon faktornya Yang tadi kan dari angka 20 Berarti kita bikin pohon faktor 20 Seperti ini dan pohon faktor yang 24 Sudah bisa ya bikin pohon faktor seperti yang pertemuan kemarin Nah kalau sudah seperti ini Kita lingkari dulu nih Yang mana bilangan primanya Yaitu yang Ada di Dahan sebelah kiri Atau biasanya Bilangan-bilangan primanya yang sudah Kalian Hafalkan tuh kemarin Ada 5 ya Yang ibu Minta untuk kalian Ingat-ingat selalu Gitu ya Bilangan primanya Di sini ada 2 2, 5 2, 2, 2 Dan 3 Nah Kalau sudah ada Dilingkan ini Bilangan primanya Kita bisa tulis nih Faktor prima 20 itu 2 x 2 x 5 Lalu faktor prima 24 itu 2 x 2 x 2 x 3 Nah Gimana tuh kemarin Kalau FPB Kalau FPB Dia gimana caranya Untuk kerjainnya Ada yang masih ingat Kalau FPB Kalian Lihat aja Angka yang sama Di sini kan ada Angka 2 Dan di 24 Juga ada Angka 2 Nah Kalau FPB itu Hanya angka yang sama Yang kalian Lihat Jadi Angka yang tidak ada Pasangannya Atau dia sendiri saja Gitu Itu gak usah Dilihat sama sekali Jadi yang kita lihat Dalam penentukan FPB itu adalah Angka yang sama Jadi ada Angka Yang sama di 20 Dan ada juga Yang di 24 Di sini kan ada Angka 2 Di 20 Dan di 24 Nah Kalau di FPB itu Kita cari aja Angka yang sama ini Tapi jumlahnya Yang paling sedikit Yang mana tuh Di 20 Angka 2 nya ada 2 Di 24 Angka 2 nya ada 3 Maka yang kita pakai Itu FPB nya adalah Yang Yang ada di 20 ini Jadi kita pakainya Pasangan 2 kali 2 yang ini Yang kita akan Taruh Jadi FPB nya Gitu Atau Boleh juga Kalian lihat Di Yang samanya Jadi Yang punya pasangan Yang ibu bilang kemarin Yang punya pasangan Itu juga boleh Jadi Cari yang punya pasangan Kalau ini kan berarti 2 Yang atas dan 2 yang bawah Sama 2 atas dan 2 yang bawah ini Jadi Hanya 2 ini Yang punya pasangan Seperti itu juga boleh Ya Karena 2 yang ini kan Gak ada pasangannya Berarti 3 tidak termasuk Jadi FPB nya Hanya 2 kali 2 Saja Jadi FPB dari 20 dan 24 Itu 2 kali 2 Atau Sama dengan 4 Nah Kita balik lagi ke soalnya Jadi Jawabannya Untuk soal cerita ini Adalah Banyaknya teman jilang Yang mendapatkan Biskuit dan permen Ada 4 Orang Jadi jawabannya Seperti ini Ada 4 orang Sesuai dengan yang tadi Kalian sudah dapat 4 Begitu Selanjutnya Soal nomor 2 Madi mendapat Uang jajan Dari ayahnya 20 hari sekali Harry mendapat Uang jajan Dari ibunya 15 hari sekali Berapa hari lagi Madi dan Harry Menerima uang jajan Secara bersamaan Nah Untuk soal nomor 2 Ini Merupakan Contoh soal Cerita Dari Soal KPK Kita Tahunya Dari mana Koin ini KPK Karena Dia Ada Kata-kata Sekali Ini Jadi Ciri-ciri Soal KPK Itu Salah satunya Ada kata Sekali Ini Ini Juga Ada kata Hari Sekali Dan Ada Keterangan Waktu Di sini Jadi kan Hari 20 hari 15 hari Ini ada Keterangan Waktunya Jadi Seperti Kalian Misalnya Ini Kayak Budi Mandi Dua Kali Sehari Dan Tina Mandi Satu Hari Sekali Nah Itu kan Menunjukkan Kelipatannya Jadi Ada Kata-kata Sekali Atau Setiap Setiap Hari Setiap Beberapa Menit Itu juga Salah satu Kata Atau Kalimat Yang mencirikan Kalau soal Itu Soal KPK Jadi Kalian baca Soalnya Nanti Kalau ada Kata-kata Itu Oh Berarti Ini Soal KPK Kalau kita Sudah Tahu Soal KPK Seperti Tadi Kita Kerjakan Aja Jadi KPK Dari 20 Dan 15 Berarti Kita Bikin Pohon Faktor 20 Dan Pohon Faktor 15 Kita Lingkari Juga Bilangan Primanya Yaitu Disini 2 2 Dan 5 Yang Ini 3 Dan 5 Nah Kalau Kita Lingkari Kita Tulis Jadi Faktor Prima 20 2 2 2 5 Faktor Prima 15 Itu 3 5 Nah Bedanya Sama FPB Seperti yang Sudah Ibu Tekankan Pada PTM Yang Lalu Kalau KPK Semua Angka Yang Ada Termasuk KPK Walaupun Dia tidak Ada Pasangannya Tetap Masuk Kedalam KPK Tapi Kalau Ada Angka Yang Sama Seperti Disini Ada Angka 5 Ada Angka 5 Di 20 Juga Ada Di 15 Juga Ada Nah Kalian Pilih Angka Yang Paling Banyak Jadi Kebalikannya Dari FPB Kalau FPB Kan Angka Yang Sama Tapi Pilih Yang Paling Sedikit Kalau Di KPK Kalau Ada Angka Yang Sama Kalian Pilih Yang Paling Banyak Jumlah Angkanya Tapi Disini Kebetulan Ini Sama Sama Hanya Ada 1 Di Prima 20 Ada 1 5 Di Prima 15 Juga Ada 1 Jadi Kalau Ada 1 Jadi Jangan Dua Dua Jadi KPK Itu 2 2 2 2 Ini 3 Dan 5 Gitu Maka KPK 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 5 Hasilnya Nanti Akan Dapat 60 Kalau Sudah Dapat 60 Maka Ini Hasil Hitungan Kalian Tapi Nanti Di Soal Cerita Ini Jawabannya Akan Menjadi Madi Dan Harry Akan Menerima Uang Diajar Bersamaan Setelah 60 Hari Lagi Jadi Cara Menjawab Soal Ceritanya Seperti Ini Jawaban Akhirnya Kalimat Dalam Bentuk Kalimat Karena Soalnya Soal Cerita Oke Selanjutnya Disini Akan Ibu Pisahkan Lagi Biar Lebih Jelas Lagi Jadi Ciri-ciri Soal FPB Soal Cerita FPB Itu Adalah Dia Ada Kata-kata Jadi Ada Kata-kata Yang Mencirikan Soal Itu Soal FPB Atau Soal KPK Jadi Kalian Baca Dulu Dibaca Soalnya Dilihat Ada Kata-kata Apa Dalam Soal Ini Gitu Kalau Soalnya Ada Kata-kata Dibagikan Atau Dikelompokkan Atau Diberikan Atau Disajikan Jadi Memberi Gitu Kata-kata Kata-kata Seperti Itu Termasuk Ciri Soal FPB Dan Juga Kalau Ada Kata-kata Atau Kalimat Dengan Jumlah Yang Sama Atau Kata-katanya Sama Banyak Itu Juga Mencirikan Soal FPB Gitu Jadi Untuk Soal FPB Ada Kata-kata Seperti Ini Gitu Ya Kalau Kita Ringkas Jadi Ada Kata Dibagikan Sama Banyak Atau Kata Sejenis Yang Lainnya Jadi Dibagikan Diberikan Dikelompokkan Dan Sebanyak Misalnya Atau Sama Banyak Itu Termasuk Ciri Soal FPB Nanti Juga Pertanyaannya Berapa Banyak Gitu Biasanya Seperti Itu Ciri Ciri Soal FPB Nah Untuk Ciri Ciri Soal Yang KPK Itu Dia Ada Kata-kata Sekali Disini Ada Sekali Terus Nanti Ada Sekali Lagi Terus Nanti Ada Kata-kata Keterangan Waktu Misalnya Seperti Ini 20 Hari Disini Ada 15 Hari Jadi Nanti Pertanyaan Juga Berapa Hari Secara Bersamaan Itu Juga Menunjukkan Kalau Soal Cerita Tersebut Termasuk Kedalam Soal KPK Jadi Kalau Ciri-ciri Soal KPK Itu Ada Kata-kata Setiap Misalnya Setiap 10 Menit Setiap 15 Hari Ada Sekali Misalnya 15 Hari Sekali Misalnya Satu Kali Sehari Dan Keterangan Waktu Misalnya Jam Hari Tanggal Kalau Ada Kata-kata Seperti Itu Di dalam Soalnya Itu Bisa Jadi Menunjukkan Ciri-ciri Soal KPK Soal-soal Cerita KPK Jadi Dibaca Dengan Seksama Soalnya Kalian Lihat Ada Kata-kata Apa Di dalam Soal Sebut Yang Menciri-ciri Soal Ini FPB Atau KPK Jadi Pada Dasarnya Soal FPB Lebih Kepada Menanyakan Faktor Faktor Persebutuannya Jadi Faktor yang Sama Antara Yang Ditanyakan Itu Tapi Kalau Soal KPK Itu Kelipatan Jadi Mau Tahu Untuk Beberapa Hari Kedepan Atau Kedepannya Ketemunya Kapan Lagi Jadi Lebih Kelipatannya Kalau Soal-soal KPK Karena KPK Itu Kelipatan Persekutuan Terkecil Jadi Ada Hubungannya Dengan Kelipatan Tapi Kalau FPB Itu Faktor Persekutuan Terbesar Jadi Lebih Ke Pembagian Berapa Banyak Sini Kalau Sudah Dibagi-bagiin Kalau Dibagiin Sama Rata Berapa Banyak Dapetnya Itu Soal FPB Oke Jadi Ini Ibu Pisahin Biar Tidak Bingung Setelah Ini Kalian Kerjakan Soalnya Soal Cerita Di Halaman 72 73 Nanti Coba Dibaca Lagi Pengumuman Yang Ibu Sudah Kasih Nomor Berapa Aja Oke Sekian Pembelajaran Kita Hari ini Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Masih Bingung Boleh Tanyakan Langsung Ke Ibu Ibu Akan Bantu Untuk Kalian Memahaminya Gitu Ya Baik Jika ada Kesalahan Kata Mohon Dimaafkan Kalau ada Kritik Dan Saran Juga Boleh Diberikan Untuk Kemajuan Untuk Koreksi Ibu Baik Sekian Terima 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 Terima